Pemuda Tanimbar Ambon siap menangkan HJO di Pilkada Tanimbar. Dukungan elemen pemuda kepada bakal calon Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bakal berkontestasi di Pilkada Serentak 2024 mulai mengalir. Sekelompok pemuda Tanimbar Ambon menyatakan sikap untuk mengawal dan siap memenangkan Hendrik Jauhari Orat Mangun alias HJO sebagai Bupati Tanimbar pada Pilkada 2024. Dukungan tersebut mereka sampaikan dalam kegiatan ngobrol santai di Cafe Kabar Timur, Poka Ambon, beberapa waktu lalu. Terlintas dalam obrolan lepas ini, para pemuda Tanimbar Ambon menganggap sosok yang potensial serta layak untuk memimpin Tanimbar lima tahun ke depan adalah HJO. Mereka berkomitmen dan punya tekad yang kuat untuk Tanimbar ke depan dapat duduk sama rendah, tapi berdiri harus lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Indonesia maupun dunia internasional. Hal tersebut mereka maknai sebagai cita-cita perjuangan bersama. Puluhan pemuda Tanimbar yang berdomisili di Ambon menilai figure HJO merupakan sosok yang kalem, tenang dan energi dalam memainkan peranannya sebagai aktivis, dan juga politisi yang berdomisili di Jakarta. Sehingga mereka tidak meragukan eksistensi dan sepak terjang HJO dalam membangun Tanimbar ke depan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Menurut kami sosok HJO dapat mengonversikan kepentingan daerah menjadi perhatian utama pemerintah pusat, ungkap para pemuda Tanimbar Ambon dalam obrolan santai yang dikoordinir oleh Alvin Vatlolon. Alvin menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk manifestasi dari panggilan moril pemuda Tanimbar untuk berjuang bersama memenangkan HJO di Pilkada Tanimbar 2024. Olehnya itu ke depan, kata Alvin, ia bersama rekan-rekannya akan konsolidasi ke semua elemen, baik itu pemuda maupun masyarakat sampai pada tingkat desa, untuk berada dalam deklarasi akbar di Tanimbar. Selain saya sebagai koordinator, saat ini juga ada Ketua dan Sekretaris Relawan Milenial HJO yakni Bung Ruben Halirat dan Bung Ino Samponu. Sehingga kami akan progres dalam memperjuangkan HJO untuk mewujudkan Bonum Komune kesejahteraan bersama di Tanimbar tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Relawan Milenial HJO Ruben Halirat merespon positif kegiatan mobrol santai ini. Hemat saya, kegiatan ini merupakan momentum awal bagi pemuda Tanimbar bersilaturahmi dalam soliditas gerakan untuk mengkonsolidasikan sosok HJO yang akan bertarung pada Pilkada Tanimbar 2024, ucap Ruben. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.